Ketika informasi lain, sedara, detik-detik runtuhnya kompleks pertokohan di Jalan Raya Sultan Agung, Jember, Jawa Timur, terekam kamera pemantau. Sedara, inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV yang merekam detik-detik runtuhnya badan jalan yang diikuti kompleks pertokohan Jompo di Jalan Raya Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Senin pagi. Ia wali dengan suara gemuruh hingga menggetarkan lantai bangunan peristiwa ini membuat warga panik. Dan ini adalah gambar yang kami ambil dari udara, tampak badan jalan dan tembok bangunan toko yang retak. Retak terjadi setelah, ataupun kurang lebih satu setengah tahun dan pemiliknya sudah mengosongkan bangunan tokonya. Sementara itu, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga kini masih melakukan pendataan dan pengamanan lokasi dibantu TNI dan Polri. Macetan arus selalu lintas pun terjadi karena hampir separuh badan jalan ambles dengan kedalaman kurang lebih 4 meter. Sekarang mungkin untuk dikosongkan karena kita gak berharap bahwa setiap perjanjian kita, kita berharap tidak saja untuk baju. Gubernur Jawa Timur, Hafifah Indar Parawansa, selesai hari meninjau lokasi ambruknya kompleks pertokoan Jompo di Jalan Sultan Agung, Ciamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Dalam rapat koordinasi di lokasi, Gubernur mendorong percepatan pembongkaran bangunan toko yang masih tersisa karena bangunan ini rawan ambruk. Proses penanganan ambruknya pertokoan dilakukan integratif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkat Jember, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya memang ini harus dipongkar karena memang sudah nampak sekali ada pengroposan di bawah dan itu menjadikan ini dari sisi keamanan ini tidak sekir.